Hai guys, jumpa lagi dengan saya di Elitani Sukses. Tentu saja kita akan membahas tentang pertanian. Semua tentang pertanian perkebunan, menanam sayur, porang, pokoknya semua yang berhubungan dengan pertanian. Jadi, jangan lupa ya teman-teman, channel saya di subscribe, like, share, and comment. Oke, ini masih tentang porang ya teman-teman. Mungkin Anda pernah mengalami menanam bibit porang, tapi setelah satu bulan atau bahkan sampai dua bulan belum kelihatan tumbuh. Jika Anda mengalami hal yang seperti ini, Anda congkel satu lubang dan lihat bibitnya. Kalau bibitnya masih keras dan tidak membusuk, berarti itu tandanya akan bisa tumbuh teman-teman. Jadi, Anda jangan takut. Karena kalau bibit dorman biasanya, kadang-kadang walaupun lambat tumbuh, tapi dia tidak bakalan busuk. Mungkin dia agak lambat saja tumbuh. Seperti yang saya alami ini juga. Jadi, saya kali ini akan mencontohkan kepada teman-teman. Saya pernah menanam porang atau bibit porang, berapa butir gitu untuk saya lihat perkembangannya. Ternyata setelah satu bulan, bahkan dua bulan tidak tumbuh-tumbuh teman-teman. Lalu saya bongkar. Dan ternyata bibitnya masih bagus teman-teman. Nah, jangan lupa ya ditonton video ini. Nah, ini bibit, dua butir bibit umbi dan dua butir bibit kata nih teman-teman. Bibit porang. Ini dulu pernah saya tanam, tapi tidak tumbuh-tumbuh. Lalu saya bongkar. Ternyata bibitnya masih bagus dan masih keras gitu dan tidak membusuk. Kalau bibit dorman ya teman-teman, yang diambil pada masa musim panen. Itu dia, walaupun belum tumbuh. Itu jangan khawatir teman-teman. Ini dulu pernah saya tanam pada tanggal 27 Mei 2020. Sudah berapa lama? Sekarang sudah tanggal berapa nih teman-teman? Sekarang sudah tanggal... Sekarang sudah tanggal 6 September 2020 teman-teman. Berapa lama itu? Dari Mei, Juni, Juli, Agus, September. Sudah 4 bulan lebih. Belum tumbuh-tumbuh teman-teman. Ini dulu saya bongkar pada tanggal 24 Agustus. Terus saya biarin dulu. Saya taruh seperti ini teman-teman. Di atas. Saya taruh di atas papan gitu. Nah, yang ini belum tumbuh nih teman-teman umbinya. Nah, ini bibit katanya sudah mulai nongol kayak itunya tunasnya. Sudah mulai kelihatan tunasnya. Nah, boleh dilihat ya. Nah, itulah. Sudah nyampak itu tunasnya. Sudah mulai bertunas. Rencananya nanti saya akan mencoba menanamnya dengan cara hitroponik. Dan yang ini, yang umbinya juga, yang satu ini umbinya juga sudah mulai nampak pertumbuhan tunasnya. Walaupun masih kecil, sudah nampak itu sudah mulai tumbuh tunasnya. Nah, jatuh dia. Tapi itu tidak apa-apa ya teman-teman. Nanti dia itu sudah ada tumbuh, akan tumbuh baru itu masih ada bekasnya. Nah, kelihatan ya teman-teman tunasnya walaupun kecil tapi nampak. Nah, kata yang satu lagi juga sudah kelihatan nih. Nah, ini sudah lumayan besar nih tunasnya teman-teman. Nah, nampak ya nanti rencananya tunggu berapa senti tunasnya baru saya tanam lagi. Jadi, bagi Anda yang menanam bibit porang, kalau seandainya bibitnya masih bagus di dalam tanah, jangan khawatir. Insya Allah dia akan tumbuh. Cuma belum tumbuh aja. Oke, sampai jumpa teman-teman. Selamat menikmati. Terima kasih.